Pemirsa kenal narkotika saat menjadi TKI di Malaysia, AH 22 tahun pemuda Desa Bocor, Kecamatan Plus Pesantren Kebumen, ditangkap polisi karena membawa narkoba jenis sabu. Polaris Kebumen kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. AH 22 tahun seorang pemuda warga Desa Bocor, Kecamatan Plus Pesantren, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Kasat narkoba AKP Pariudi saat konversi pers mengungkapkan tersangka ditangkap pada Kamis 25 Maret 2021 dalam operasi antik di Desa Tambakmulia, Kecamatan Puring Kebumen. Tersangka ditangkap di sebuah kamar hotel sesaat setelah mengkonsumsi sabu. Dari hasil penggeledahan, satres narkoba mendapatkan sejumlah barang bukti diantaranya satu paket sabu yang dikemas dalam plastik klip warna bening, handphone, serta uang tuni Rp220.000. Kepada polisi tersangka mengaku jika barang tersebut mendik temannya yang kini berstatus sebagai DPO. Tersangka mengaku sudah kecanduan sabu sejak lama saat bekerja menjadi TKI di Malaysia. Bahkan gajinya sebagai TKI habis untuk membeli barang haram tersebut. Kini tersangka dicerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar. Kamu pakai sabu sudah berapa tahun? Pakai sabu semenjak di Malaysia selama satu tahun. Ini pakai lagi apa tujuannya? Ketagihan gitu ya? Dikasih sama teman. Benar sama. Benar-benar ya? Berarti kalau nganter nanti imbalannya dapat sabu gitu ya? Iya. Sabu dan uang? Iya. Uangnya berapa? Uangnya Rp200. TKI pernah bekerja di Malaysia dan pernah singgah di Kalimantan juga. Dia punya pengalaman. Di sana juga punya pengalaman dengan narkotika, jenis sabu. Sudah dia kembali pulang ke Indonesia ini, pulang ke kampung halamanya. Dalam rangka itu kan, terus dia melakukan transaksi ini kita aman. Dari Kebumen, Parianto Benyemals TV melaporkan. Kel science. Dia melaporkan? Dia nggak darah ko? Z11 Dia devoted... Aku seørain, tapi uhh... Dia hari-yo kita MOM settings' Dia pernah willing bentuk gak bisa服 A opera.